Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pok MCTnya Sob ya Nah, begitu Sob ya Gokil banget kan Sob Nah, begitu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Gue akan berbagi lagi tutorial-tutual Setobok TV Digital Begitu Sob ya Yang oke punya Begitu Sob ya Yang siarannya banyak Begitu Sob Yang gambarnya jernih Begitu Gambarnya tajam Jernih Begitu Sob ya Bisa nonton TikTok Bisa nonton Youtube Begitu Gokil banget kan Sob Begitu Nah, lo Sob ya Yang belum pada pasang Setobok digital ini Segera pasang Setobok digital ini Nikmati fitur-fiturnya Dari setobok digital ini Walaupun TV-nya tabung Tipi jadul Bisa dipasang Setobok digital ini Walaupun gak ada colokan Model AP-nya Bisa Pasang setobok digital ini Videonya udah gue buatin Biar lo lebih Bumper mudah Pengen ngebeli setobok digital Tetapi belum punya TV bagus Pakai TV jadul aja Gak apa-apa Bisa Mau hitam putih Juga bisa Begitu Sob ya Nah, kali ini Sob ya Gue menggunakan setobok dari Nextron TR1000 Yang seperti ini Begitu Sob ya Begitu Nah, lo jika menggunakan Setobok dari TR1000 ini Dari Nextron ini Bagaimana sih Cara ini Mengatur ini Mengubah nomor urut Ataupun mengurutkan Nomor siaran Channel TV ini Khusus untuk di setobok Nextron ini TR1000 ini DPPT2 ini Yang surat digital ini Begitu Sob ya Nah, ini Pada bawaannya Sob ya Begitu Pertama kali lo memasang ini Sob ya Memprogram ini Sob ya Dari setobok Nextron ini TR1000 ini Yang warna hitam seperti ini Nih Sob ya Sampai di air mentok ini Sob ya 0804 Jadi Jadi 804 Urutannya Kan gokil Sob ya Begitu Padahal ini Siaran di TV Di tempat gue itu Sob ya Maksimalnya itu Hanya 32 Yang bisa gue tangkap Melalui antena gue ini Sob ya Tapi ini Sob ya Disininya kan 804 Sob ya Gak level banget Sob ya Nomor urutnya banyak Tapi channelnya sedikit Yang bisa ditonton Begitu Sob ya Nah, ini Sob ya Begitu Nah, seperti ini Bawaan depunya Sob ya Begitu Bawaan depunya Seperti ini Bagaimana jika ingin merubah Jadi jumlah yang real ini Dari yang biasanya Seperti ini Sob ya Sambai ratusan begini Sob ya Padahal ini Gak seperti ini Nah, ini Sob ya Begitu Bagaimana cara mengurutkannya Begitu Sob ya Cara menyusunnya Cara mengubahnya Sob ya Siaran TV digital ini Begitu Sob ya Supaya enak Sob ya Dilihatnya Dan juga supaya lo gak mumat Sob ya Nyarinya Tinggal tekan angka Bisa langsung keluar Seperti pada analog Bawaannya Sebelum lo dimigrasikan Ke setobok TV digital ini Begitu Sob ya Nah, caranya ini mudah banget Sob ya Hidupan di setobok lo Kalau sudah ada tampilan begini Di exitkan aja Sob ya Di exit seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Sob ya Lo tinggal ke bagian menu aja Sob ya Di bagian menu ini Sob ya Nah, di bagian ini kan ada Iconnya seperti Sob ya Gambar dunia ini Sob ya Bagian ini Sob ya Menuh intalasi Begitu Sob ya Terus digulir lagi Kesini saluran Terus ada lagi ini Pilihan Terus kesini lagi Menergerigi ini Pengaturan Dan kesini lagi Adalah AP Dan kesini lagi Adalah pusat media Nah, jadi disini Sob ya Di bagian ini Sob Kalau lo pengen mengurutkannya Disini Sob Nah, di bagian ini Sob Nah, di bagian Icon yang gambar TV ini Pengatur saluran Begitu Sob ya Nah, gitu Perlu diingat Sob ya Lo sebelum mengatur ini Sob ya Jadi pengaturan untuk menyusun Ataupun mengubah saluran ini Sob ya Diurutkan nomernya Perlu diingat juga Lo harus kesini dulu Sob Di bagian ini Sob Di bagian LCN ini Sob ya Di bagian intalasi ini Yang pertama ini Sob ya Nah, gulirin ke bawah sini Sob Sebelum mengatur Sob ya Supaya jangan berubah lagi Gitu Sob ya Nah, di saluran ini Di filter saluran ini Lo gini Sob ya Jangan di ini Sob ya Jangan di FTA Hanya FTA saja Jangan Sob ya Jadi di semua saluran itu Sob ya Terus yang Di bawahnya ini Sob ya Kalau negara Lo pilih aja Sob ya Mau pilih negara yang mana Begitu Sob ya Tentu saja Indonesia Sob ya Begitu Nah, gulirin lagi kesini Nah, ini untuk LCN Sob ya Bawaannya ini seperti ini Sob ya Pada depunya Pertama kali lo Pasang setobok ini Sob ya Nextron ini Nah, LCN ini Lo matikan Sob ya Dengan syaratnya seperti ini Ikutin Sob ya tutorial ini Supaya nanti gak rubah Nah, kita nyanti tes Sob ya Gue akan cabut semuanya Di sini Sob ya Apakah bisa berubah lagi Apakah ini Sob ya Setelah dimatikan Begitu Sob ya Nah, di sini Sob ya Tinggal lo cengklingin Oke di sini Sob ya Maka akan ada pilihan Hidup dan mati Begitu Sob ya Tinggal lo gulirin aja Ke bawah sini ya Lo matikan seperti ini Nah, menyimpan data Sob ya Gitu Nah, kalau sudah posisi Mati seperti Sob ya Untuk daya anten juga Sob ya Untuk daya anten ini Lo matikan juga Seperti ini Sob ya Di bawahnya ini kan Untuk area kodopos Tentunya lo udah isi Nah, kalau sudah begini Sob ya Setelahnya ini udah semua seperti ini Lo eksitin aja Sob ya Di remote-nya ini Seperti ini Begitu Sob ya Nah, seperti ini Bentar Sob Kelabasan, gak Sob Kemudian lagi Sob ya Kelabasan Nah, kalau sudah seperti ini Sob ya Setelahnya udah semua Gulirkan dengan campan yang di bawah ini Sob ya Cengkling seperti ini Ke pengaturan saluran ini Gitu Sob ya Nah, selanjutnya Lo tekan aja ini Sob ya Oke disini Nah, maka akan keluar seperti ini Sob ya Bar pengaturan saluran Sob ya Nomor nih Urutan nomornya Gitu Sob ya Nah, ini nama program Nah, ini nama program ya Sob ya Nama siaran TV-nya Kalau digulirin di atas lagu seperti ini Kan Sob tuh Jadinya Kalau sudah dimatikan Sob ya Lihat Langsung perubahannya Sob ya 33 siaran Yang tadinya 804 Sob ya Udah berubah Sob ya Udah mentok nih Udah mentok Ini urutan 1 Dan gue gulirin yang ke atas ini tuh Jadi 0033 Berarti ini sudah real gitu Sob ya Apa adanya Nah, selanjutnya adalah Sob ya Bagaimana cara untuk mengurutkannya Sob ya Cara untuk mengurutkannya Seadanya nih Gue contohin disini Sob ya Gue contohin disini Gue mau jadi Indosiar nih Sob ya Indosiar ini mau gue jadiin nomor 1 gitu Sob ya Biasanya di orang rumah ini Kepengen Indosiar itu ya Pertama kali yang Pertama kali gue belum pasang setobok digital ini Sob ya Nomor 1 itu biasanya Indosiar gitu Bocah juga Ngamuk Mana ini Katanya nomor Indosiar nomor 1 Kok jadi gini gitu Sob ya Nah, ini Sob ya Kalau sudah seperti Sob ya Ini karena Indosiar ini Urutannya 24 Sob ya Nah, disini mau gue Pindahin ke nomor 1 gitu Sob ya Nah, gampang Sob ya Caranya itu Tinggal lo gini Sob ya Lo cengklingin Oke disini Sob ya Di remote-nya ini Kalau udah lo pilih ini Cengkling seperti ini Sob ya Nah, kan Indosiarnya Ada cetang tanda biru Seperti ini Sob ya Nah, setelah seperti ini Sob ya Setelah seperti ini Lo tinggal ini Sob Lo ibaratnya ini Nomor 24 ini Lo mau pindahin ke nomor 1 Tinggal gulitnya Sob ya Seperti ini nih Cari urutan nomor 1 Sob ya Jadi yang dari 24 itu Indosiar gue mau urutin Ke nomor 1 Sob ya Nah Cengkling Nah, ini Sob ya TPRD nasional ini Akan gue gantiin Sob ya Dengan urutan nomor Dengan urutan nomor 24 Yaitu Indosiar tadi itu Tinggal lo tekan ini Sob ya Tinggal tekan lo info disini Sob Cengkling Seperti ini Maka Indosiar ini Sudah pindah ke Nomor urutan 1 Gitu Sob ya Nah, selanjutnya Gue mau praktekin lagi Yang lainnya Sob ya Nah, nomor 2 ini biasanya Sob ya Nomor 1 itu Indosiar Dan disini Gue akan pindahin lagi Trans 7 Sob ya Trans 7 Sob ya Trans 7 Lo cengklingin lagi Oke disini Sob ya Cengkling seperti ini Maka akan ada tanda hijau lagi Seperti itu Sob ya Selanjutnya Lo gulitin lagi Sob Ke urutan nomor 2 Nih Mau gue urutin nomor 2 Sob ya Nah, disini Sob ya Di urutan nomor 2 ini Sob ya Di urutan nomor 2 ini Gue mau pindahin Sob ya Nah, di urutan nomor 2 ini Sob ya Nah, selanjutnya Kalau sudah disini Lo tekan lagi info di remote ini Sob ya Di remote Nah, ekstronnya ini Lo cengklingin seperti Cengkling Seperti maka Trans 7 Udah pindah ke nomor 2 Dan selanjutnya lagi Sob ya Gue gak akan nyontohin banyak-banyak Sob ya Sob ya Tiga ini SCTP Sob ya Biasanya SCTP ini Gue itu di nomor urutan 3 Sob ya SCTP Sob ya Gue gulitin lagi Bahwa gue cari SCTP Sob ya Ini SCTP mana SCTP ini Sob ya Nah, ini SCTP Sob ya Ini SCTP Sob ya Di Cengklingin oke lagi disini Sob ya Di remote ini Di bagian tengah ini Cengkling seperti ini Maka akan ada tanda centang hijau lagi Terus lo gulitin lagi Dengan kenpad yang ada di atasnya ini Sob ya Begini Tuh Set, set Nah, gitu Melewati tuh Sob ya Tulang selung 2 Ini urutan 12 10 Sob ya tuh Terus Nah, ini Sob ya Di urutan 3 ini Mau gue ganti TPI nasional ini Dengan SCTP gitu Tinggal lo Ini aja tekan dari info ini Sob ya Cengkling seperti ini Mata ini sudah ada di urutan SCTP nomor 3 Kita lihat Sob ya Di sini hasilnya Tuh Sob ya Indonesia nomor 1 Transkir nomor 2 gitu SCTP nomor 3 gitu Kalau sudah seperti lo exit Sob Lo exit seperti ini Cengkling seperti ini Maka akan menyimpan data Sob ya Nah, situ Sob ya Terus gue exitin lagi seperti Sob ya Dan gue akan lihat hasil Sob Apakah ini benar-benar real gitu Sob ya Nomor Nomor ini udah berurutan Cengklingin aja oke di sini Untuk melihat Sob ya Tuh Udah benar Sob ya Tuh Indosiar nomor 1 Gue klik oke sini Sob ya Cengkling tuh Indosiar udah di urutan nomor 1 Dan urutkan lagi nomor 2 ini Apakah Transkir nomor 7 Sob ya Tuh Transkir nomor 2 Dan gue urutin lagi ini Nomor 3 Sob ya Apakah SCTP? Nah, ini SCTP Sob ya Tuh SCTP Nah, sekarang gue mau tes Sob ya Gue mau tes Ini mau gue matikan Sob ya Ini mau gue matikan Setobok ini Dan akan gue cabut semuanya Sob ya Gitu Akan gue cabut colokannya Gitu Akan gue cabut juga antenenya Gitu Akan gue cabut juga Di model colokan HDMI-nya juga Begitu Sob ya Gue ini matiin dulu Sob ya Gue akan matiin dulu Ini di bagian TV-nya Cengkling Seperti ini Sob ya Tuh Udah mati TV-nya Sob Itunya Sob ya Setoboknya ini udah mati Dan gue juga akan matikan juga TV-nya ini Sob ya Cengkling Seperti ini tuh TV-nya juga udah mati Dan ini mau gue akan cabut Sob ya Gitu Ini video ini Gak akan gue skip Sob ya Begitu Kita lihat Sob ya Apakah mampu setobok dari Nexron ini Sob ya Menyimpan data yang udah diprogram ini Sob ya Nomor urutnya ini Tidak berubah lagi Begitu Sob ya Gue cabutin semua Sob ya Model HDMI-nya gue cabutin Nah, ini Sob Jadi lo ulang udang Jadi udah gue cabutin semua ini Sob Nexron seperti ini Sob ya Udah gue cabutin Dan gue akan colokin lagi Sob Kurang kerjaan ini Sob ya Ini untuk sebagai pembuktian aja gitu Sob ya Setelan ini Bener apa enggaknya gitu Sob ya Gue colokin lagi Sob Kalem Sob Itu kan gokilnya Sob Gue colokin lagi model HDMI-nya Tuh Terus Antenanya mana ini tadi Nah, ini antenenya Sob ya Gue colokin juga antenenya lagi Colos Ini video gak gue skip Sob ya Nah, ini untuk colokan ini Sob ya Dayanya Nah, udah Gue kecolok semua ini Sob Nah, jadi udah gini semua Sob ya Tuh Puting Gitu Dan disini langsung aja Gue mau hidupin TV gue ini lagi Sob ya Cengkling Seperti ini Apakah nanti disini nomor urutnya berubah Apa enggak gitu Sob Nah, begitu Sob Ini langsung Sob ya Langsung hidup ini Kita lihat Sob Gue mau terus Sob Suaranya Nah, gue mau terus Langsung aja Sob ya Gitu Cengkling disini Sob Cengkling Lihat Sob Loh, ada yang bilang Gak ada ini berubah Kalau disabut dimatikan Ini enggak Sob ya Untuk disetobok di eksternya Ini enggak Sob ya Pembuktiannya seperti ini Nomor 1 Masih indosiar Sob ya Seperti ini Enggak berubah Yang udah disetih itu tadi Terus Nomor 2 ini Trans 7 Tuh Tidak berubah Nomor 3 SCTP Tuh Sebagaimana yang udah disetting gitu Sob ya Dan ini videonya tidak disekip Sob ya Jadi enggak ada manipulasi Sob ya Nah, ini Sob ya real Begitu Yang terpenting itu tadi Sob ya Di bagian LCN Sob ya Di bagian LCN itu Lo ini Sob ya gitu LCN ini lo open Dan juga antena lo Aktif itu lo open juga Selanjutnya tinggal aja susun Lo Sob ya gitu Di bagian ininya Nah, di bagian TV ini Pengaturan saluran ini Lo susun Sob ya Seperti yang video di awal tadi Sob ya Sudah cukup jelas Begitu Sob ya Oke Sob Mungkin segini aja ya Videonya tutorialnya gitu Sob ya Cara mengubah nomor urut Siaran TV digital ini Sob ya Khusus untuk misi tombol nextron ini Begitu Sob ya DPPT2 TR1000 ini Begitu Sob Gokil banget gitu Sob ya Walaupun antena dicabut Walaupun jacknya dicabut Walaupun dimatikan Dicabut colokan listriknya Tidak akan berumah lagi Begitu Sob ya Gokil lah Sob Begitu Sob ya Oke Sob Lo yang udah pada Berkunjungi channel PokeMC ini Yang belum pada subscribe Di subscribe dulu Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Begitu Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh